Kelompok 1 beranggotakan Teori Classical Conditioning Classical Conditioning adalah proses dimana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respot tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon Classical Conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus yaitu stimulus alami dan stimulus buatan Pada situasi biasa, stimulus buatan ini tidak menghasilkan proses apa-apa Tapi, apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami Terima kasih telah menonton! Sejarah Classical Conditioning Pavlov sendiri bukan seorang psikolog, melainkan dia adalah seorang dokter Malah, pengkondisian klasik ini ditemukan secara gak sengaja Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan Yaitu dengan bubuk yang terbuat dari daging Awalnya, Pavlov menduga anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan di depan mereka Akan tetapi, dia memperlihatkan kalau anjing-anjingnya Mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asisten yang membawakan makanan Ketika Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan Seperti asisten lab, akan memicu respon yang sama Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting Karena itu, ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini Terima kasih telah menonton! Ketik terhadap klasikal conditioning Klasikal conditioning merupakan kelomposan besar di masanya Bahkan, penyelitian ini membuat Ivan Pavlov menjadi salah satu ilmu psikologi paling berpengaruh di abad 20 Tapi, bukan berarti teori ini tidak memiliki celah Kondisi yang klasik ini terlalu menekankan bahwa kita belajar dan berkembang ke dalam lingkungan Dan kurang memperhatikan aspek kompleks dalam diri kita selaku manusia Selain itu, ilmuwan pun berpendapat bahwa pendekatan dalam mengandang sepulaku ini cenderung reduksionis Artinya, perbuatan kita yang kompleks kemudian disimpulkan menjadi stimulus dan respons saja Konsep teori klasikal conditioning Behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa Yang pertama, semua pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan Lalu yang kedua, lingkungan membentuk perilaku kita Satu hal yang khas dalam klasikal conditioning adalah ada sinyal netral sebelum diflex Dalam eksperimen klasik pavlov dengan anjing, sinyal netral adalah bunyi negai dan refleks yang dialami Yaitu, berupa mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan Terima kasih telah menonton! Prinsip utama teori klasikal conditioning 5 prinsip utama pengondisian klasik Yang pertama, acquisition atau acquisisi Acquisisi adalah tahap awal pembelajaran Ini muncul waktu respon pertama kali muncul dan secara bertahap diperkuat Yang kedua, extinction atau kepunahan Kepunahan adalah berkurang atau menghilangnya respon yang sudah kita kondisikan Yang ketiga, yaitu spontaneous recovery Pemulihan spontan adalah kemunculan kembali respon terkondisi setelah adanya periode jeda Yang keempat, generalisasi stimulus Generalisasi stimulus adalah kecenderungan dari subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip Dan yang terakhir, yaitu diskriminasi stimulus Diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi Tahapan teori klasikal conditioning Berikut ini adalah beberapa mekanisme atau tahapan yang ada di dalam suatu proses pengondisian klasik menurut Ivan Pavlov Yang pertama, menentukan refleks yang ingin dikondisikan Yang kedua, pengondisian tingkat tinggi Yang ketiga, generalisasi atau diskriminasi Fase 1, sebelum pengondisian Selama fase 1, stimulus tak terkondisi atau unconditioned stimulus menghasilkan respon tak terkondisi atau unconditioned respon Fase 2, selama pengondisian Di sini, stimulus yang dulunya tidak menghasilkan respon pelan-pelan akan memunculkan respon Fase 3, setelah pengondisian Respon terkondisi karena respon ini hasil pengondisian kita, bukan refleks alami Kelebihan dan kekurangan teori klasikal conditioning Kelebihannya, yang pertama, sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran Yang kedua, mempermudah pendidik dalam proses pengontrol pembelajaran siswa Kekurangannya, yang pertama, teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis selama stimulus yang diberikan cocok Sementara keaktifan subjek, pembelajaran dan juga kandang pribadi tidak dihiraukan Yang kedua, teori ini terlalu menunjukkan kontribusi kebiasaan pada seseorang Terutama manusia dalam berperilaku tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar saja Teori Operan Conditioning Operan Conditioning atau teori Skinner adalah pengondisian yang melibatkan respon sukarela dari orang atau subjek yang dikondisikan Beberapa dari klasikal conditioning yang hasilnya adalah perilaku refleks atau tanpa sadar Respon dari pengondisian operan adalah pilihan dari subjek itu sendiri Misalnya, saat berkendara, kita diharuskan memakai helm atau sabuk karena peraturan Jika peraturan dilanggar, kita akan mendapat hukuman Hukuman ini adalah salah satu bentuk Operan Conditioning Terima kasih telah menonton!